Halo teman-teman semua kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman atau memberikan informasi terkait bagaimana caranya menginstall aplikasi SEB untuk mengikuti kritis PPG pada tahun 2022 Oke teman-teman langsung saja untuk lebih lanjut mari kita simak video berikut sampai tuntas Oke teman-teman jadi yang pertama teman-teman siapkan laptop teman-teman yang akan digunakan untuk ujian Kemudian teman-teman silahkan kunjungi Google kemudian kita menuju ke alamat website yaitu ppg.camdiput.go.id teman-teman Nah teman-teman bisa lihat di pojok ya disini sudah saya berikan tanda Nah ini alamat yang bisa teman-teman kunjungi untuk mengunduh atau menginstall aplikasi SEB tersebut Oke teman-teman langsung saja kemudian kita enter ya teman-teman Atau kita menuju alamat tersebut Nah disini muncul yang paling atas teman-teman kita pilih yang di paling atas Jadi PPG.camdiput Nah kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan Oke kita langsung saja klik teman-teman Mohon maaf teman-teman mungkin disini Karena terlalu banyak mungkin pada hari ini hari pertama untuk mengakses atau menginstall aplikasi yaitu pada tanggal 2 Tanggal 2 April ini Karena ini merupakan hari pertama mungkin agak lambat karena terlalu banyak yang mengakses halaman tersebut teman-teman Jadi kita bersabar saja teman-teman kita tunggu sampai alamannya muncul Oke teman-teman jadi disini adalah tampilan dari halaman yang ingin kita tujuh teman-teman Jadi disini yang kita butuhkan teman-teman yaitu kita slide langsung ke bawah teman-teman Nah Jadi yang kita butuhkan disini adalah Aplikasi SCB itu ada disini teman-teman Saya beri tanda merah ini teman-teman Kemudian disini ada tulisan yang menjelaskan bahwa Instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG Langsung saja teman-teman bisa mengkliknya Kemudian kita tunggu sebentar Karena mungkin masih harus loading atau menunggu teman-teman Nah oke teman-teman Kesabaran kita sudah berbuah manis teman-teman Nah jadi halaman yang kita tunggu-tunggu sudah muncul teman-teman Nah jadi ini adalah halaman yang memuat atau Tempat kita untuk mendownload aplikasi SCB Untuk memulai ujian berita PPG pada tahun 2022 teman-teman Nah jadi disini kita diberikan beberapa penjelasan terkait pelaksanaan ujiannya nanti Jadi tentu saja teman-teman disuruh untuk menyiapkan Ada laptop ya teman-teman Nah disini kita Saya beri tanda teman-teman Ada laptop Yang tentunya sudah terpasang aplikasi SCB Kemudian ada handphone Handphone yang sudah memiliki aplikasi Zoom dan WhatsApp teman-teman Kemudian ada juga Yang harus disiapkan teman-teman Yaitu kuota teman-teman Jadi teman-teman yang sudah memiliki WP Jadi tidak akan ada masalah ya teman-teman Berikutnya disini laptopnya harus memiliki spesifikasi khusus Yaitu yang pertama Memiliki layar minimal 10 inci ya Kemudian Menggunakan minimal sistem operasi Windows Windows 8 ya Atau setara dengan 32 bits Jika menggunakan macOS maka macOS yang versi 10 Jadi kemudian memiliki minimal 2 GB RAM Kemudian memiliki minimal 10 GB storage Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik teman-teman Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik Oke berikutnya Langsung saja teman-teman Nah Inilah adalah Tempat kita untuk mendownload Aplikasi SCB Untuk bisa mengikuti ujiannya teman-teman Jadi jika teman-teman Menggunakan Windows Jadi teman-teman hanya perlu Mendownload 2 aplikasi ini teman-teman Yaitu Save dan mulai seleksi teman-teman A dan B ini Caranya download langsung saja teman-teman Kita klik saja Nomor 1 dan 2 Save Kemudian kita klik juga nomor 2 Yaitu mulai seleksi Jadi Proses downloadnya kita bisa lihat di bawah teman-teman Nah disini Disini masih ada ya Ada loading teman-teman Kita tunggu sebentar saja Nanti jika birunya sudah Melingkar dengan sempurna Itu berarti Proses downloadnya sudah selesai teman-teman Oke disini Sudah terlihat gambar seperti ini teman-teman Ini berarti Proses downloadnya sudah selesai teman-teman Langsung saja disini kita klik kanan teman-teman Kemudian Kita pilih tampilkan dalam folder Nah disini sudah muncul teman-teman Dua aplikasi yang sudah kita download teman-teman Yaitu yang pertama ada mulai seleksi dan save Oke kita tandai dengan Tombol control dan Kita pilih keduanya teman-teman Kemudian kita klik kanan Kita send atau kita kirim di desktop teman-teman Biar muncul nanti kita bisa gampang untuk mencari Saat ujian berlangsung teman-teman Kita klik desktop Nah kita lihat di desktop teman-teman Nah baik teman-teman disini sudah terlihat teman-teman Dua aplikasi yang kita download sudah muncul di desktop Jadi kemudian teman-teman Hal yang harus kita lakukan berikutnya Yaitu adalah Untuk run administrator teman-teman Di save ini kita klik kanan Kemudian kita pilih disini Run as administrator teman-teman Kemudian kita pilih yes Nah jadi disini sudah prepare to install Teman-teman persiapan untuk menginstall Jadi disini yang pertama kita langsung saja klik next Nah muncul tampilan seperti ini juga kita klik next Kemudian berikutnya juga next teman-teman Kemudian yang terakhir install Dan sudah selesai teman-teman Kita klik finish Jadi disini hal yang pertama kita harus lakukan Yaitu teman-teman untuk mencoba Apakah aplikasi ini berhasil terinstall atau tidaknya Jadi teman-teman akan klik saja ini Yaitu mulai Untuk mengeceknya kita langsung saja kita uji coba Kita klik mulai Jadi Untuk Nanti teman-teman Mengikuti ujian Nanti teman-teman akan mengklik Mulai tersebut teman-teman Nah jadi disini kita dimintai password teman-teman Password yang digunakan Yaitu adalah Seleksi teman-teman Dengan menggunakan huruf kecil semua teman-teman Langsung saja diketik seleksi Oke teman-teman kita tunggu saja teman-teman Nanti akan muncul tampilan Nah tampilannya seperti ini teman-teman Jadi jika teman-teman sudah Sampai di tampilan ini Berarti teman-teman sudah berhasil Menginstall aplikasi SCB dan siap Untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan pada tahun 2022 teman-teman Nah nanti teman-teman Untuk mengikuti ujian akan dipandu oleh Panitia ya tentunya nanti Nomor peserta seleksi Mungkin kalian akan download nanti disini Kemudian ada juga kode validasi nya Kemudian proses Nah berikutnya Teman-teman akan dipandu lagi oleh Panitia PPG pada tahun 2022 teman-teman Nah langsung saja untuk keluar disini Teman-teman Ini di pojok kiri bawah ya Ada tombol seperti on off ini teman-teman Langsung saja di klik ini Maka kita sudah bisa keluar dengan mengklik ok teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan semoga teman-teman yang akan mengikuti beritas PPG pada tahun 2022 Mendapatkan hasil yang maksimal Terima kasih